Saya harus bisa proporsional kepada semua kelompok dan golongan. Nah, cara kita untuk proporsional seperti apa? Pertama, tentu kita harus... Sudah bersama saya, Pak Kodari. Siapakah Pak Kodari kalau kita tahu seseorang menjadi pemimpin negara? Mereka perlu survei, mereka disukai dengan masyarakat, persentase mereka menang seberapa tinggi. Nah, Indobarometer ini adalah perusahaannya Pak Kodari. Beliau bekerja sebagai survei... Indobarometer. Indobarometer itu sebagai company apa? Survei. Survei, konsultan juga. Biasa membantu calon. Untuk menjadi institusi ini kan harus tidak memihak. Harus netral. Non-denominasi. Nah, saya melihat Pak Kodari itu seperti air. Kemana masuk? Gang mana masuk? Politik mana masuk? Jadi pendapat politiknya kalau sering diundang di TV pasti yang netral untuk bangsa dan negara. Ternyata dalam ilmu grooming, semua orang itu juga harus pinter tidak memihak dalam pergaulan ataupun dalam kolega kerja. Nah, karena Anda the expert being neutral, bagaimana tips-tips buat anak-anak muda yang sekarang lagi mencari pergaulan dan mencari karir, bagaimana Pak untuk mempunyai sikap neutral? Kalau saya menyebutnya mungkin bukan netral ya, karena netral itu kata-kata yang mungkin sangat tinggi katakanlah begitu. Kalau terminologi yang pas buat saya barangkali adalah proporsional, sesuai dengan porsinya saja. Pertama, dalam pergaulan tentu kita harus punya prinsip berteman dengan segala macam kelompok orang ya, seluas-luasnya. Dan kalau kita bicara politik, ya namanya partai politik itu nggak mungkin cuma hitam dan putih. Tapi pasti ada merah, kuning, hijau, biru, karena memang political party itu kan asal katanya parts. Dan partai politik itu adalah pengejauhan tahan dari ideologi politik. Nah, di masyarakat yang namanya ideologi politik itu pasti beragam. Karena orang-orang punya pandangan misalnya ada yang ke kanan, ada yang di kiri. Kalau di Indonesia ini spektrum politik itu kanan itu cenderung kepada diwarnai keagamaan, khususnya Islam, kiri itu lebih kepada katakanlah nasionalis atau non-agama. Nah, kemudian agama sendiri atau santri juga ada dua macam. Ada santri tradisional, ada santri modernis, misalnya begitu. Nah, itulah kemudian yang melahirkan banyak warna partai politik di Indonesia. Nah, kalau saya cuma bergaul dengan salah satu partai saja, tentunya republik ini kan nggak mungkin cuma dikerjakan oleh satu golongan saja. Ini bangsa yang begitu besar harus gotong-royong, harus kerja sama-sama. Ibarat ini meja, ya kaki meja itu nggak mungkin satu gitu. Kaki meja itu minimal ada empat, bahkan lebih. Jadi, saya harus bisa proporsional kepada semua kelompok dan golongan. Nah, cara kita untuk proporsional seperti apa? Pertama, tentu kita harus berbicara berdasarkan data, gitu. Data dan fakta. Berbicara berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta. Nah, keuntungan saya adalah saya orang survei, sehingga saya selalu punya data. Jadi, saya kalau berbicara, pasti dimulai dengan data, gitu. Dan karena saya memulai dengan data, data itu berbicara di dalam dirinya sendiri, betul, betul. Jadi, realitanya masyarakat Indonesia misalnya yang setuju sekian persen, yang tidak setuju sekian persen. Mayoritas yang setuju sekian persen. Jadi, orang tidak kemudian mengatakan, ah, itu subjektifnya Pak Kodari. Tapi, itu ya, itu pendapat masyarakat Indonesia yang ditemukan lewat hasil survei. Yang kedua, dalam kapasitas sebagai narasumber politik atau sebagai pengamat politik misalnya di televisi. Saya biasanya menjelaskan kepada masyarakat ya, sekian banyak variable yang berperan terhadap suatu fenomena. Misalnya Pak Jokowi marah-marah nih kemarin. Soal kinerja apa, soal serapan anggaran yang sangat rendah ya, berkaitan dengan COVID-19. Orang semua mengatakan atau orang semua melihat bahwa problemnya ada di menteri. Karena Pak Jokowi kan bicaranya itu di depan rapat kabinet, gitu. Saya katakan, ya, problem ini bisa lahir bukan hanya karena faktor menteri. Tapi bisa juga karena nomor dua birokrasi, begitu. Apalagi di era reformasi ini menteri punya mau, tapi birokrasi bisa berpikiran lain, gitu. Yang ketiga, jangan-jangan ini berjalan lambat karena perspektif atau cara atau strategi untuk melaksanakannya, gitu. Selama ini pendekatannya vertikal. Sementara saya mengatakan idealnya itu horizontal, gitu. Sehingga kemudian kementerian yang berbeda-beda, yang menangani bansos misalnya, karena ini pendekatannya horizontal, dia bisa melihat problem-problem yang ada di tiap kementerian, gitu. Jadi tadi untuk pertemanan pekerja, kalau ngomong tuh jangan asal suap, tapi ada data dan kata sehingga itu bukti. Betul. Nah, terus yang kedua tadi Bapak bilang... Kita harus melihat dari semua perspektif, begitu. Jadi yang setuju begini pendapatnya, yang tidak setuju begitu pendapatnya. Nggak boleh hanya personal opinion, ya. Betul, sehingga orang melihat kita objektif proporsional menjelaskan semua kemungkinan. Soal nanti dia akan berpihak kemana, ya terserah pemirsa, begitu. Jadi dalam pertemanan, di teman geng main, kalau nggak mau berantem-berantem, tempat kerja juga, nggak cari musuh. Tadi dua itu punya peranan penting, ya. Tidak asal ngomong, ada data dan fakta, dan bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang luas. Artinya objektif, tidak subjektif. Betul. Makasih, Pak. Thank you. Pernah dengar istilah office politics? Jadi kalau kerja aja ada politiknya, bergaul aja ada politiknya. Kenapa saya membawa seorang politician untuk membahas hal ini? Pintar-pintarlah membawa diri dalam pergaulan dan di tempat pekerjaan. Karena orang yang bisa berdiri di tengah, dan tahu kapan mesti ngambil kiri, kapan mesti ngambil kanan, dialah orang-orang yang akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Jangan ngalir-ngalir begitu saja gitu loh. Kamu harus menentukan arah hidupmu. Kalau bergaul boleh ngalir tadi ya, kita bahas ya. Tapi jangan, jangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.